Satu persatu, raksasa retail fashion menutup gerainya di Indonesia. Setelah sederet penutupan gerai retail di tahun 2017, di tahun 2018, Clarks menjadi gerai pertama yang menelan pil pahit. Trend penjualan sepatu merosot hingga 50 persen, memaksa perusahaan harus melakukan efisiensi. Puncaknya Clarks harus menutup gerainya di tanah air di Februari ini. Jelang penutupan gerai, Clarks menggelar cuci gudang dan diskon besar-besaran di awal tahun ini. Bagayung bersambut konsumen pun tak mau ketinggalan berburu sepatu impor setengah harga. Mama mau tutup? Tahu, udah dikasih tahu semuanya, udah tahu, anak-anak saya udah tahu kalau mau tutup. Sempatan lumayan harga? Kesempatan, iya, lumayan. Lumayan, setengah harga. Apa yang tengah dialami Clarks di tanah air adalah imbas dari lesunya sektor retail konvensional. Bisa dipastikan, retail yang tidak mampu bersaing dalam bisnis digital akan bernasib serupa.